Sebelum kamu nonton video Vienva channel Subscribe dulu dong biar tambah cantik dan ganteng Makasih tapi bohong Halo everyone, Assalamualaikum Welcome back to Vienva YouTube channel If you are new to this channel, V is me and Va is my sister So I'm going to show you 6 YouTube channels That help me or maybe can help you or can help us to improve our English better If you guys don't like to study like you are in the classroom That's why I am here to help you, to recommend you these channels Then you have to visit without any further ado Let's get started Hi semua, balik lagi di episode Apa Bahasa Inggrisnya Jadi di episode sebelumnya tuh banyak banget yang nonton Jadi peminatnya aku tau banyak banget So here I am with another episode of Apa Bahasa Inggrisnya Pertama ada Nailah Forhana Saat ini Nailah memiliki 113 subscriber Ada satu konten yang benar aku sangat menarik untuk diikutin Yaitu apa bahasa Inggrisnya Atau untranslatable word Ada kata-kata yang seperti PHP, modus, kebelet, rumpung, dan lain-lain Yang sepertinya agak sulit ya kalau kita cari di Google Translate untuk diterjemahkan Jangan khawatir karena dengan menonton video dari Nailah Kita akan banyak sekali mendapatkan vocabulary Verb satu itu loh, verb one itu adalah infinitive Nah infinitive itu ada dua Yang kedua ada Puri Fiero Jadi Mbak Puri adalah orang asli Surabaya yang tinggal di Amerika Karena suaminya bule Kalau kamu ingin belajar grammar dan juga tau bagaimana sih hidup dan tinggal di Amerika Kamu bisa kunjungin channel dari Mbak Puri Fiero Yang ketiga ada Sasa Stephenson Jadi Mbak Sasa adalah orang asli dari Kanada So she is Kenadian Konten yang sangat menarik menurut aku adalah Selab English Dimana Mbak Sasa mengomentari bahasa Inggris dari para seleb Baik dari segi grammar, pronunciation, dan lain-lain Nomor 4, Muntas Halilintar Muntas Halilintar adalah anak kesembilan dari keluarga Halilintar Dia used to speak English in her daily life Jadi aku rekomendasiin buat kalian yang suka belajar sambil bermain Yuk, bukunjung ke channel Muntas Halilintar Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menyenangkan Dan dia used to speak English The first accent is here, this is my general American accent And I feel like I have the normal accent I don't think there is anything different between mine and any other people in the population Nomor 5, Fathia Izati Fathia Izati can attempt more than 20 accents She also likes to share her opinion in some of her video And she likes to travel Is there anyone who got big in an instant? Who didn't do stupid things? In an instant? No Because if you want to get big The last channel ada Skinny Indonesian 24 Channel ini dipegang oleh Andofi Da Lopez dan kakaknya Jovial Da Lopez Ada satu segmen yang cukup menarik yaitu Night Night Nasi Goreng Dimana mereka membagikan opini mereka Dan juga mereka banyak sekali membahasa Inggris Jadi, sekian video dari aku Jangan lupa subscribe And share this video ke semua social media kamu See you on my next video Bye bye